Kebakaran semak belukar melanda wilayah Kecamatan Marosebo, Kabupaten Moro Jambi. Api menghanguskan lahan yang berdekatan dengan area pertanian warga. Sulitnya medan memaksa petugas BPBD dan polisi harus melakukan pemadaman hingga malam hari. Lahan semak belukar seluas 20 tumbuk di desa bakung Kecamatan Marosebo, Kabupaten Moro Jambi ini hangus di lahap si cago merah Sabtu petang. Api disertai asap tebal membumbung tinggi di lokasi kebakaran. Kabupaten api melahap lahan milik warga yang berada dekat dengan area persawahan padi. Api tampak dengan cepat menjelar ke area lahan pertanian warga tersebut. Petugas pemadam dari BPBD Moro Jambi bersama personal Posek Marosebo langsung bergegas ke lokasi. Berbekal dua unit mesin pompa air dan selang. Petugas BPBD, polisi serta warga sekitar berjepaku memadamkan api hingga malam hari. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman dan pendinginan selama hampir 3 jam. Dugaan sementara, semak belukar ini sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian padi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Polisi tengah melakukan penyelidikan guna mengunggap pemilik lahan dan penyebab pasti kebakaran. Setelah terjadi kebakaran lahan di desa Batung, lahan ini sering terbakar, tiap tahun hampir. Saya dapat laporan dari salah satu warga, sekitar jam 17 lewat 7 menit, saya ditelepon bahwa ada kejadian kebakaran. Kemudian saya ketika api bersama anggota dan BNWP dan pihak terkait, desa maupun warga sama-sama memadamkan api. Nah akhirnya saat ini api sudah terpadamkan, mungkin kalau kita kurang cepat ke sini mungkin habis sampai ke bahan sebelah. Ini dipergerakan mungkin ada 20 tumbuh saja dipergerakan. Selain jarak tempuh dan medan yang sulit, petugas pemadam juga terkendala oleh minimnya pasokan air di lokasi kebakaran. Musim kemarau membuat sumber air sulit didapat, sehingga menyulitkan proses pemadaman api. Sulitan untuk medan, untuk jarak tempuh kita medan, kemudian sumber air, sumber air juga sangat kekurangan. Kita berupaya, bagaimanapun kita upaya cari sumber air sehingga bisa kita padamkan. Untuk imbauan kepada masyarakat, dikarenakan saat ini sudah masuk musim kemarau, kita imbau kepada masyarakat semuanya, terutama masyarakat Kabupaten Mura Jambi, karena Mura Jambi ini kita tahu bahwa 40% gambut, maka jangan membakar, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan jauhi yang namanya sifat api di kebun, ataupun yang bersifat untuk menjadikan itu akibatnya kebakaran. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran dari BBBD masih terus siaga di lokasi kejadian, guna mengantisipasi kemungkinan api menyala kembali. Terima kasih telah menonton!